Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat meninjau salah satu tempat pemakaman umum atau TPU di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan sudah melalui prosedur pemulasaraan yang dilakukan sangat ketat sehingga sangat aman. Dirinya pun menghimbau masyarakat tidak menolak jenazah pasien COVID-19 yang akan dimakamkan di TPU karena dipastikan tidak akan menularkan virus kepada yang masih hidup. Pria yang akrab di Sapa Emil ini pun menambahkan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 akan mati 7 jam setelah pasien meninggal dunia. Setelah itu peti kayunya diplastikin lagi dua kali selain jenazahnya juga setelah itu disemprot lagi disinfektan sehingga sangat-sangat aman. Karena virus itu mati pada saat 7 jam sejak jenazahnya juga meninggal dunia. Jadi warga di sekitar pemakaman di seluruh Jawa Barat jangan khawatir, jangan cemas berlebihan, gunakan ilmu sebagai dasar keputusan kita dalam waspada terhadap COVID-19. Semua yang sudah meninggal dunia ini insya Allah sudah aman dan jauh dari potensi penularan. Sekali lagi dengan ilmu, dengan ketaatan insya Allah kita pasti menang melawan COVID-19. Lahan seluas 2 hektare di TPU Cikadut yang berlokasi di kecamatan Mandelajati sudah diputuskan pemerintah kota Bandung sebagai lokasi pemakaman COVID-19. Hingga kini sudah ada 15 jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Cikadut.